Asmara Tak kira denger logikal Ini kita ada informasi nih Jadi Elva Singer akan menggelar Optik Tunggal Hei Konser Tunggal Jadi Elva Singer akan menggelar konser Tunggal Perdana di bulan Desember tahun ini Hei Gak kepikiran sih Pengen Akhirnya udah lama kan cita-citanya atau baru? Udah lama banget Udah gitu kan sebelum pandemi Tapi ya akhirnya Mudah-mudahan terlaksana Udah lama banget Kapan terakhir kali masih inget konser Tunggal? Belum pernah Kalau konsernya kecil-kecil Udah lama banget Tapi jangan lupa Udah lama Tapi Tadewi melihat Elva sendiri akan menggelar konser Tunggal Menurutnya Tadewi sendiri bagaimana? Mereka ini kan idola-idola saya gitu Saya belum nyanyi mereka udah warawiri Awal-awal Saya belum nyanyi juga yang didengerin tuh Lagu mereka Harmonisasi Suaranya juga itu sangat menjadi pelajaran Terima kasih Jadi itu konser tuh buat mereka ya harus Harus ada Harus kalau bisa setahun sekali Rutin ya Rutin ya Tapi ini ngomong ada obat pala gak? Saya kayak berasa makin panjang pala saya Tunggal ke atas gitu panjang Oke lah nambahin apa nih Di konsernya akan ada seperti apa nih? Mas Yana Pokoknya ini suatu kesempatan yang istimewa banget buat kami Karena ini Sorry jambangnya nyambung ke Cenggol Biar distrek ya Mau ya Coba cek asli 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 Gimana Kang Yana Akan ada apa yang Sesuatu hal yang spektakulare Yang pasti Ini adalah kesempatan pertama kami Konsep Tunggal setelah ditinggalkan oleh pemimpin kami Yaitu Elva Sesurya Jadi Di dalamnya itu pasti kita akan bawakan lagu banyak Lagunya apa Itu pasti ya Ya Dan yang Surprise yang pertama adalah Tribute to Elva Itu pasti bentuknya seperti apa itu surprise Wah pasti sedih Terus setelah itu Terus setelah itu Terus setelah itu Pasti lah Pasti yang ada nyanyi itu Nangis Setelah itu surprise yang lain adalah bahwa Warisan Elva itu kan banyak Ada lagu, ada aransemen, ada Murid-muridnya Murid-muridnya Dan anak-anaknya yang lima orang itu nanti akan tampil Mereka punya band sendiri The Sesuryas The Sesuryas itu akan tampil Elva kan dari ya Ya udah kita tahu bersama-sama seorang Ya guru juga berarti ya Seorang Ya Wah udah semuanya lah dia Nah kalau Singer itu dari mesin jahit katanya ya Ya Kalau gak pakai F Kalau gak pakai F Ya maaf ya Oke Ini kalau ngomongin soal fakta-fakta nih tentang The Dewi dan juga Elva Singer nih Ini ada Ini sebutannya apa ya ini Mama Rumpi Mama Rumpi ya Ya Siapa yang membawakan beberapa fakta tentang mereka Silahkan Ya tapi sebelum memacakan fakta Terima kasih Asyian Kenapa? Kita punya ininya membership Tiga juta Oh Aduh ada discount Murah ya Membershipnya murah Ada fakta-fakta menarik apa seputar Ada ya Ada sih Kok lu ceritain soal Ini ada fakta yang menarik Ini tentang T. Dewi Gita Kemulai gerakanmu yang lagu gitu kan Itu menarik semua mata Lagunya gitu tuh Aku suka tuh dulu nyanyikan Kenapa emang Ini orangnya ini seneng banget bersih-bersih Beberes Udah gitu nih ya Dia waktu itu pernah ada meja dibersihin Apa dibersihin Membentong kali ah Ini tapi katanya orangnya OCD ya OCD 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 Beli paketmu lu udah dateng Nih tau gak Lu katanya T. Dewi Gita ini katanya Seneng bersih-bersih Sampai ke luar negeri nih Pelayan apanya bilang Hei sorry No 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 clean-clean my table Jangan agak pekerjaan saya Ya gitu Karena BBRS Kenapa beneran teh? Saking bersihnya teh Pernah-pernah sekali waktu tuh Aku tuh kan gini Jadi kalo misalkan lagi ngobrol di rumah orang gitu kan Kalo misalkan sambil makan Biasa ambil ngopi, ambil makan Aku tuh kerisi gitu liat Berberapaan Tapi aku selalu ambil Bekas tisu orang aja aku ambil Ambil gue buangin Katanya sampe reksoran tutup juga bersih-bersih Enggak gitu Itu pegawai dong Tapi ada-ada sedikit itu tadi OCD gitu gak? Yang melihat ada ketidak teraturan tuh Sekarang sih agak-agak lebih Ya better dulu sih Ya lebih parah Sampai di karpet tuh diambilin gitu Duh om kayak gitu tuh Ya udah gitu diambil pasti Sekarang sih udah lumayan Balikannya sama gue Laki-laki-laki tapi perempuan kayaknya harus bersih ya Kalo buat aku ya Tdw ini berarti bersih banget nih ya Menarik nih menarik 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 untuk Ada apa lagi nih? Tau gak yang paling senior di Singer? Kayaknya Kayana ya? Iya bukan Siapa dong? Gue udah kuyup Siapa? Mas Agus Wisman Oh Mas Agus Wisman Oh Mas Agus Wisman Siapa? 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 Mas Agus Wisman Yang mana? Yang baju hitam Oh iya Aku dulu kecil suka ikutin lagunya Apa gimana? Apa gimana? Apa gimana? Rasa lu belum lahir? Terus Itu bagus Itu aja Kayana aku tau Oh iya Kalo katanya Justru yang paling senior di sini Mas Agus Mas Agus ada berita apa? Ah Dia itu kan emang pertama dari tahun 80an Udah sama Elva Singer Tapi dia emang tetep Paling up to date Dikit-dikit story Dikit-dikit story Oh Musing-musing story Mas mulai aja masih gini lagi di MDM-an Wah di MDM-an nih Muka Yang ingin nanyain tiket Elva Singer supportnya itu Banyak Kok gak dijawab Gak dijawab Gak dijawab Tapi story biasa tentang apa? Mas Agus Gak ada tempat Kegiatan Halo guys Gitu Ya Dia sering live juga Gitu Lagi nunggu pesawat di airport Live gitu rajin Rajin Gitu harus gitu Karena dulu waktu dia masih pasportnya luar negeri kan dulu Wismar kan wisata macanegara Wisata macanegara Wismar Iya 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 Parusan ya Parusan eh enggak yang tadi pagi Teleponnya dibawa Ya kalau maaf ya maaf ya kita sombong sebentar Kita kan dua minggu sebulan yang lalu baru pulang dari luar gitu Tiga minggu kita Luar mana luar runga Dari kita konser di New York tiga tempat di LA dua tempat Showcase ya Erlannya Tapi harus gitu gitu tuh harus disiarkan ya Hahaha Tinggal dibuka aja Sampai titik titik ya Story ya Iya Ayo ada lagi Ada lagi nih, ada berita dari Ayana Hulio Iya Katanya Pak Ayana Kirain banget Ayana Hulio katanya nih tapi dia tuh pernah kerja di bank, tapi baru seminggu udah resign dia kerja di bank, tapi banknya tutup pagi udah buka lagi ibu terlalu banyak pikiran sama suaminya jadi coba seminggu kerja baru masuk seminggu udah resign 40 hari tapi kalau ini kebalikannya sama Mas Agus kalau itu kan up to date kalau ini katanya gaptek jarang baca whatsapp pokoknya kalau apa-apa, mending nelfon langsung ke istrinya tapi kerja di bank, kenapa kalau cuma sebentar kanyana? gak cocok aja kanyana ini insinyur lho insinyur IPB lho di bank bagian apa waktu itu? teller? masih pelatihan kita gak percaya banget mentalnya aku mental seniman oh iya bener 40 hari udah gitu bosnya kayak gak cocok nih udah nyanyi aja deh kalau gaptek kenapa? memang tidak up to date atau kayak... kalau minta belajar sama Mas Agus sih handphone aja gak pernah ganti-ganti handphone aja bentaranya udah gak terima bisa terima whatsapp layarnya belum berwarna ya pokoknya kalau gak rusak gak diganti masih poliponik langka dong kenapa emang-emang begitu tipenya dari... males oh males gak pernah bales whatsapp katanya gak pernah gak pernah baca bales-bales bales cuman telat sehari kalau dia juga tepun istri ke istrinya jadinya pengenak baca WA gitu kalau dia langsung bales kan gitu dia tapi kalau mbak Uci saya tau nih tau juga kan itu mah tukang masak-masak oh iya seneng masak ya jadi kalau kemana-mana kalau latihan pasti bawain makanan enak tuh kalau punya temen situ ya iya bawain catering-catering abis itu bayar tuh iya 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 kan paling sering bawa makanan kan bener iya teoci iya doyan masak enak makanannya enak berarti kemaren ke New York segala bawa-bawa enggak lah itu masak disana masak disana masak disana tapi bubu-bumbunya kan ada banyak bumbu tapi kurang ada makanannya yang paling kemarin bikin kita kan hari ini di rumah kan latihan kering istilahnya belum pakai band latihan kering cuma sama ibu Dian HP jadi aku masak soto betawi terus sop buntu berat ya terus bikin nasi goreng combrang juara deh juara kita pulangnya bungkus lagi masih bubungkus iya kan bubungkus bubungkus kebayang ya mas nasi goreng combrang kebayang gak enak ya langsung enak 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 makanya gizi kita terjamin iya beneran senang aja ada lagi bu ada lagi dari kalita ada apa tuh jadi kalita suaranya bagus jadi penyanyi ya dulu katanya mamanya kalita ini dulu diajari nyanyi sama bapak Ismail Marjuti langsung jadi emang keluarganya juga emang penyanyi oh penyanyi kalau saya kan petijuk warga saya makannya pada saya kakak kira dari tadi ini paha ternyata ternyata nah bener gak mama Lita betul jadi mama saya itu yang pertama nyanyiin lagu sabda alam iya iya waktu itu mama saya di bandung kan bintang radio tuh di bandung didatangin sama seseorang dia gak kenal ternyata bapak Ismail Marjuti jadi pengen mama saya nyanyiin lagu sabda alam dan langsung diajarin langsung sama Pak Ismail Marjuti wow keren pasrek ini pasrek terima kasih katanya tapi katanya mbak Lita katanya mbak Lita tuh ini apa doyan banget sama main gadget iya iya mobile legend ya katanya ya main game ya main apa dia mah candy crash candy crash pokoknya gini alpha singers itu masing-masing punya kecanggihan sama aja kak Agus itu kecanggihannya makan sosmed kan sosmed kan dokumentasi pokoknya Cepci masak humas ada di dia semhumas uci masak dan sedikit humas juga Lita gadget tiketing teknologi dan gitu kanya enak sare tidur 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 ya uang iya itu uang iya itu uang iya ya kita aja sekitar berita hari ini di lingkungan kita iya kita mau ini lagi nih habis tuh kecomrak aku aku bikin nasi gorengnya comrang juga iya bisa bisa aku kecomrang itu kalo nyari jodoh eh itu comrang suami saya udah nungguin tuh di rumah makasih mama rumpi teman-teman 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 kembali lagi tetap kecon hai cu Oke, nah itu siapa meresak? Apa? Ah, ini tadi udah jalan. Ah, batagor, 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 bau, batagor, bumpet, iam, iam, batagor, kenapa ya? Sub indo by broth3rmax